Halo saya Abesabutra, apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian yang bertemu saya di video ini diberikan kesehatan, rejeki yang banyak, dan selalu dikelilingi dengan kebaikan. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berdasarkan kisah nyata yang gak kalah unik dari film-film yang pernah saya ceritain sebelumnya. Judul film ini adalah The Lady in the Van, yang dirilis tahun 2015. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang Miss Mary Shepard. Dia adalah seorang perempuan tua yang tinggal di dalam mobil van. Seperti manusia gua, dia benar-benar hidup di mobil van-nya. Dia tidur, makan, dan beraktifitas di sebuah van butut yang bahkan tanpa bahan bakar. Kerjaan Miss Mary cuma berkeliaran di sekitar lingkungan perumahan elit dan memarkirkan mobil van-nya di depan rumah orang secara bergantian. Cerita ini dimulai pada tahun 1970. Ada seorang pria bernama Alan Bennett. Dia adalah seorang penulis dan seniman di Inggris. Alan baru saja memutuskan untuk pindah ke lingkungan elit bernama Camden House. Sebuah lingkungan yang bagus untuk tinggal, rumah yang besar dengan halaman yang luas. Suatu hari ketika Alan berjalan-jalan di sekitar, dia dihampiri oleh Miss Mary yang kebetulan mengalami masalah dengan mobilnya. Jadi Miss Mary pun mencoba meminta tolong pada Alan untuk mendorong mobilnya sampai ke persimpangan jalan. Sebagai masyarakat yang baik, Alan pun membantu Miss Mary. Tapi gak disangka, yang katanya cuma minta dorong sampai ke persimpangan jalan. Nyatanya Alan harus mendorong mobil itu agak jauh dari tempat tadi. Tentu aja hal itu membuat Alan agak sedikit kesal. Alan mau membantu Miss Mary karena kasihan dengan perempuan tua ini. Di lain hari, Alan dihampiri tetangga depan rumahnya, sepasang suami istri bernama Rufus dan Pauline. Kebetulan di saat yang sama, Miss Mary pun lewat dengan van-nya. Menurut Rufus, Miss Mary emang suka parkir di depan rumah tetangga secara bergantian. Ketika Miss Mary parkir, dia akan mengeluarkan banyak banget barang dalam kantong plastik supaya dia punya ruang untuk tidur di dalam. Pauline mengatakan bahwa mereka semua gak keberatan dengan kehadiran Miss Mary di perumahan mereka. Buktinya, seorang perempuan bernama Fiona mencoba untuk memberikan buah pada Miss Mary. Namun Miss Mary menolaknya. Hal tersebut membuat suaminya yang bernama Perry heran pada Miss Mary. Tapi di lain hari, Miss Mary memutuskan pindah dari sana karena gak tahan dengan suara berisik dari anak-anak Fiona yang lagi latihan musik. Miss Mary ternyata gak suka mendengarkan musik apalagi musik klasik. Ketika Miss Mary memindahkan mobilnya, di saat yang sama Rufus dan Pauline pun tengah pergi dengan taksi. Pauline penasaran kemana kali ini Miss Mary akan parkir. Ketika mereka mengetahui Miss Mary parkir di depan rumah mereka, Rufus dan Pauline pun langsung keluar menyuruh Miss Mary parkir di tempat lain. Tapi siapa yang bisa meladeni wanita tua berbicara? Apalagi Miss Mary terkenal keras kepala, gak mau mengalah dan gak tahu berterima kasih. Pauline dan Rufus yang udah berusaha pun memilih untuk pergi saja. Pada waktu itu, Alan bertanya dan mencoba peduli pada Miss Mary. Di saat yang sama, Miss Mary kebelet pipis dan tanpa meminta izin terlebih dahulu, dia langsung aja nyelonong masuk ke rumahnya Alan dan menyuruh Alan untuk menunjukkan toiletnya. Ketika udah selesai, gak ada ucapan terima kasih yang keluar dari mulut Miss Mary. Lewat salah satu tetangganya yang bernama Ursula, Alan dikasih tahu kalau Miss Mary pernah jadi relawan perang. Miss Mary juga pernah jadi biarawati. Ursula pun mengatakan kalau Miss Mary bisa jadi bahan untuk materi buku atau drama yang Alan tulis. Suatu hari, seorang petugas dinas sosial mengunjungi Miss Mary. Ternyata udah sering Miss Mary ditatangi petugas. Lewis mengatakan bahwa dinas sosial siap membantu Miss Mary, tapi dia kena tolak. Bahkan ketika Lewis menanyakan keluarga yang bisa dihubungi, Miss Mary malah menyuruhnya untuk bertemu dengan Alan Bennett. Tentu aja Alan heran. Ternyata di kalangan para tetangga, Alan dikatakan bersahabat dengan Miss Mary hanya karena Alan mengizinkan Miss Mary menggunakan toiletnya. Di suatu kesempatan, Alan menemani Miss Mary jalan-jalan. Miss Mary mengatakan bahwa dinas sosial gak mau memberikannya uang saku jika dia gak punya rumah. Bahkan beberapa kali, petugas menyuruh Miss Mary untuk pergi dari Camden House. Tapi Miss Mary menolak sampai mereka mau memberikannya kursi roda. Miss Mary bercerita bahwa pagi itu dia melihat ular yang sangat panjang. Ular itu hampir aja menuju mobil vannya. Tapi menurut Alan, gak mungkin ada ular di Camden House. Waktu itu Alan menilai kalau Miss Mary cuma mengarang-arang cerita aja. Tapi siapa sangka, ternyata omongan Mary benar adanya. Ternyata ada ular yang kabur dari toko hewan peliharaan dan terlihat di pakarangannya rumah Fiona. Masyarakat di Camden memang kadang diherankan dengan kelakuan Miss Mary. Tapi di satu sisi, mereka juga mentolerir kehadirannya karena seakan mengetuk hati nurani mereka untuk berbuat baik. Tapi tetap aja, dengan perlakuan baik para penghuni perumahan elit itu, Miss Mary tetap gak mau berterima kasih. Miss Mary hidup dengan nilai-nilainya sendiri dan memang bisa menghidupi hidupnya. Kadang-kadang Miss Mary berada di perempatan jalan untuk berjualan pensil. Suatu hari ketika anak-anak berlatih musik di trotowar, Miss Mary marah-marah dan menyuruh mereka untuk bubar karena terlalu bising. Tentu aja Perry gak terima anak-anaknya diusir. Tapi begitulah Miss Mary. Bukan dia yang harus menyesuaikan di lingkungan tempat dia tinggal, tapi malah sebaliknya. Satu-satunya orang yang menerima Miss Mary hanyalah Alan. Bahkan ketika di rumahnya, Alan kaget ketika Miss Mary paham bahasa Perancis ketika menemukan buku novel berbahasa Perancis yang ada di ruang bacanya. Miss Mary bahkan malah Danny Alan berbicara bahasa Perancis. Menurut Miss Mary, dulu dia pernah belajar piano di Paris. Sungguh jadi misteri. Gimana mungkin orang yang belajar musik, tapi juga membenci orang bermain musik. Tingkah Miss Mary kadang-kadang memang gak jelas. Pernah di suatu hari, Miss Mary mengecat mobil fan-nya yang butut dengan cat warna kuning yang dicat menggunakan sikat panci. Seolah-olah mobilnya diolesi dari adonan yang terbuat dari mentega yang dicampur dengan telur dadar. Namun sayang, di lingkungan itu kini dipasang garis kuning. Yang artinya, mobil Miss Mary harus dipindahkan. Bahkan dia udah mendapatkan perintah untuk pindah. Alan menyarankan Miss Mary untuk bergerak ke tempat lain. Tapi Miss Mary gak mau walaupun Alan ingin membetulkan mobilnya. Miss Mary mengatakan dia adalah wanita tua yang sakit dan mungkin sekarat. Miss Mary mencoba menyampaikan gagasannya bahwa mungkin dia gak perlu memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Bisa aja dia parkir di parkiran mobil. Alan tahu maksud Miss Mary yang mau menggunakan lahannya. Tapi Alan gak mau mengarahkan pembicaraan ke sana. Hidup di dalam mobil van udah jadi cobaan tersendiri buat Miss Mary. Namun herannya, ada aja orang yang usil yang biasa mengetok-ngetok mobil Miss Mary pada malam hari. Atau diganggu oleh anak-anak muda. Alan sebenarnya udah sering mengatakan pada Miss Mary. Itulah konsekuensinya jika memilih hidup seperti ini. Miss Mary akan mudah jadi sasaran oleh orang-orang yang jahil. Sebenarnya Miss Mary bukanlah ingin hidup seperti ini. Dia terlalu paranoid bahwa dirinya dicari oleh polisi sehingga dia memutuskan untuk hidup berpindah-pindah dengan mobil van-nya. Dulu ada kejadian. Ketika Miss Mary lagi mengendarai mobil van-nya, tiba-tiba ada orang yang naik motor melaju dan menabrak mobilnya. Hingga orang tersebut meninggal di tempat. Sebenarnya Miss Mary gak salah. Tapi dia gak memanggil bantuan ataupun polisi. Miss Mary hanya kabur begitu aja yang menyebabkan dirinya bersalah menurut hukum. Tapi Miss Mary adalah seorang katolik yang taat. Dia merasa bahwa dia menjadi sebab pemuda itu meninggal. Walau karena kesalahan pemuda itu sendiri. Jadi Miss Mary pun memilih untuk kabur. Miss Mary memilih untuk lari dan hidup dengan rasa bersalahnya sampai hari itu. Dia bahkan sampai mengganti namanya menjadi Miss Mary Shepard. Sedangkan nama aslinya adalah Margaret Fairchild. Melihat situasi itu, Alan pun jadi terketuk hatinya untuk memutuskan membiarkan Miss Mary parkir di halamannya. Sampai Miss Mary mendapatkan tempat untuk pindah. Tapi Miss Mary tetaplah Miss Mary. Seorang wanita yang punya harga diri tinggi dan gak mau dikasihani oleh orang lain. Ketika Alan menawarkan rencana itu, Miss Mary malah menolaknya. Jadi Alan mau membuat Miss Mary pindah. Tapi seakan-akan, Alan lah yang perlu bantuannya. Suatu hari mobil vannya Miss Mary diderek. Dan dia mendapatkan sebuah van bekas dari salah satu tetangganya. Yang gak mau Miss Mary parkir di depan rumahnya. Tapi hari itu akhirnya Miss Mary mau parkir di depan rumah Alan. Karena cuma Alan satu-satunya orang yang gak punya mobil. Kemana-mana Alan cuma pake sepeda. Alan sebenarnya masih punya seorang ibu. Umurnya juga udah tua dan mengalami sedikit gangguan mental sejak ditinggalkan ayahnya Alan. Ibunya sering berhayal akan sesuatu yang gak ada. Jadi di hidupnya kali ini, Alan harus berurusan dengan dua wanita tua yang kebutuhannya berbeda. Setiap malam, Alan biasanya mengamati Miss Mary. Alan biasanya melihat Miss Mary berdoa dengan sangat serius. Sampai-sampai Alan penasaran. Apa yang Miss Mary mohon pada Tuhan. Suatu hari ibunya Alan datang berkunjung. Ibunya mengeluhkan bau lembab seperti serbet yang basah yang parah banget ketika akan masuk ke rumah Alan. Ibunya gak setuju Miss Mary ada di sana. Saat ini dia mungkin ada di halaman. Bisa jadi nanti malah pindah ke dalam rumah. Ibunya Alan juga heran. Kenapa seorang yang berpendidikan seperti Miss Mary memilih hidup seperti itu. Miss Mary kembali mengecat mobil vannya dengan warna kuning seperti mobil van lamanya. Dan memasang ornamen-ornamen katolik dan juga bendera negara. Karena gak kemana-mana lagi, Miss Mary bahkan membeli TV bekas untuk ditaruh di dalam vannya. Alan juga memberikan listrik untuk Miss Mary. Supaya bisa menonton TV di sana. Siapa sangka, awalnya Alan mengizinkannya sebentar tinggal di halamannya. Malah jadi bertahun-tahun. Namun mereka punya hidup sendiri-sendiri. Alan di rumah, sedangkan Miss Mary tetap berada di mobil vannya. Tapi walaupun bertahun-tahun udah jadi teman. Alan masih gak enak untuk bertanya siapa Miss Mary sebenarnya. Suatu hari Alan sengaja memutarkan musik dari piringan hitam. Supaya Miss Mary terganggu. Benar aja, Miss Mary pun langsung marah-marah menyuruh Alan untuk mematikannya. Ketika itu, Alan berpikir bahwa mungkin inilah saatnya Miss Mary menceritakan masa lalunya. Jadi ternyata, dulu ketika dia baru menjadi biarawati, Miss Mary ditinggalkan sendirian di sebuah ruangan. Ketika itu di sana, dia melihat ada piano. Jadi dia pun memainkannya. Gak disangka, suster kepala pun datang dan memarahinya. Miss Mary mengatakan bahwa dia bisa memainkan lagu ketika misa nanti. Tapi karena Miss Mary terlalu argumentatif, suster kepala tetap memarahinya. Ternyata Miss Mary lagi dites uji ketaatan. Orang yang suka membantah gak bisa jadi biarawati, kata suster kepala. Sejak itulah, Miss Mary gak suka mendengarkan musik karena mengingatkannya dengan pengalaman itu. Suatu hari, Alan terpaksa memasukkan ibunya ke sebuah panti jompo karena ibunya suka mengalami dilusional. Ironi memang. Di satu sisi, Alan merasa gagal udah membuat ibunya dirawat di sana. Sementara itu, di rumahnya sendiri ada wanita tua di pengarangan rumahnya. Di hari yang lain, Alan gak habis pikir Miss Mary datang membawa mobil bajai pulang. Alan berusaha menegurnya, tapi Miss Mary lagi-lagi marah dan merasa bahwa dia ahli menyetir karena dulu dia juga pernah membawa ambulans. Alan cuma khawatir Miss Mary kenapa-kenapa di jalan. Tapi karena hal itu, malah Alan yang dimarah balik karena terlalu sewot. Gilanya lagi, Miss Mary meminta pada Alan untuk memasukkan bajanya ke halaman rumah. Tentu aja Alan menolak. Dia gak mau pekarangannya menjadi tempat tumpukan mobil rongsokan. Karena penolakan Alan, Mary malah memanggil petugas dari dinas sosial dan mengandungkan hal tersebut. Sebenarnya petugas dinas sosial itu datang karena kesulitan berbicara dengan Mary. Jadinya, dia bicara dengan Alan. Bagi mereka berdua, gak ada hal yang lebih sulit di dunia ini selain bicara dengan Miss Mary. Suatu hari dengan bajainya, Miss Mary pergi ke sebuah daerah bernama Broadstairs. Di sana Miss Mary biasanya akan mengunjungi sebuah rumah. Dia akan bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah saudaranya Miss Mary. Sebelum kejadian tabrakan tersebut, Miss Mary memang tinggal di daerah ini. Miss Mary biasanya akan pergi ke Broadstairs untuk segedar berjalan di pantai, duduk di sebuah cafe favoritnya dulu, dan mencari makanan gratis di sebuah pertemuan untuk umum. Selain mengunjungi adiknya itu, dia juga sering berdoa di persimpangan jalan, tempat kejadian di mana pemuda itu tewas. Sementara itu di rumah, Alan terpaksa membersihkan kotoran Miss Mary yang berserakan di sekitar mobil van-nya. Gak jarang juga Alan gak sengaja terinjak ketika melintasi halamannya, karena memang diketahui Miss Mary buang air besar dengan kantong plastik. Suatu hari bajanya Miss Mary udah berada di sana, tapi Miss Mary gak kelihatan sama sekali. Alan pun jadi bertanya-tanya kemana perempuan tua itu pergi. Sepulangnya dari teater, ketika dia melakukan pertunjukannya, Miss Mary juga masih belum kelihatan sama sekali. Alan khawatir ada apa-apa sama Miss Mary di dalam mobilnya. Jadi dia pun memutuskan untuk memeriksa ke dalam, ketika dibuka, tiba-tiba Miss Mary muncul dari belakang. Lagi-lagi, Alan dimarahi karena mengira Miss Mary udah meninggal dunia di dalam mobilnya. Tahun demi tahun berlalu, kondisi kesehatan ibunya Alan makin menurun. Dokter mengatakan bahwa saat ini ibunya Alan harus ketergantungan antibiotik. Begitu juga dengan Miss Mary yang saat ini udah pake kursi roda pemberian dinasosial. Awalnya Miss Mary baik banget menanyakan kabar ibunya Alan. Sampai akhirnya, kata-kata sarkasma keluar lagi dari mulutnya. Dia mengatakan kalau Alan tega banget memanfaatkan ibunya untuk ide cerita pertunjukan teater. Miss Mary beranggapan bahwa mungkin setelah ini giliran dirinya yang jadi bahan ceritanya Alan. Sebelum Alan masuk ke dalam, Miss Mary menyuruh Alan untuk mendorong kursi rodanya. Kejadian lucu pun menghibur Alan ketika Miss Mary menyuruhnya melepaskan pegangan selagi dia berselancar dengan kursi roda menuruni jalan yang menurun. Setelahnya, Alan pun mengantarkan Miss Mary ke gereja untuk melakukan misa. Ternyata setiap kesempatan, Miss Mary masih aja mendoakan pemuda yang meninggal karena menabrak mobilnya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Untuk mengetahui lebih jelas masa lalu Miss Mary, Alan sampai pergi ke tempat biarawati tempat Miss Mary dikeluarkan dulu. Alan bertanya kenapa Miss Mary bisa dikeluarkan dari sana. Ternyata memang benar, karena Miss Mary terlalu argumentatif dan menilai bahwa pemikirannya adalah benar. Alan pun meminta tolong kepada salah satu suster untuk menemani Miss Mary dan membantunya untuk belanja kebutuhannya. Tapi suster ini menolak. Dia hanya menawari untuk mendoakan Miss Mary, tapi Alan harus mengisi formulir terlebih dahulu. Pada waktu itu, seringkali Alan menginjak kotorannya Miss Mary yang tercecer sembarangan. Tapi dia tetap gak memarahi Miss Mary dan tetap membersihkan sepatunya dengan ikhlas. Setiap tiga bulan sekali Miss Mary selalu didatangi oleh petugas dinas sosial. Tapi selalu saja, Miss Mary berkilah kalau Alan gak mau Miss Mary pergi dari sana untuk menjalani hidup lebih terarah. Petugas dinas sosial ini selalu aja menganggap kalau Alan adalah orang yang merawat Miss Mary. Padahal, kenyataannya selama 15 tahun terakhir, mereka hidup masing-masing karena Miss Mary memang menolak untuk dibantu. Petugas dinas sosial pun kemudian mengirimkan Miss Mary dokter untuk diperiksa keadaannya. Tapi ketika dokter itu mengajak Miss Mary untuk ke rumah sakit, Miss Mary menolaknya. Jadi Alan pun punya ide untuk membohongi Miss Mary dengan berkata bahwa Miss Mary akan dibawa ke puskesmas supaya Miss Mary bisa diurus dan diperiksa kesehatannya. Untuk pertama kalinya, Miss Mary gak menolak tawaran dari Alan. Sebenarnya Miss Mary tahu dia akan dibawa ke sebuah dinas sosial, tapi dia pura-pura aja karena gengsi. Sebelum dia dibawa pergi, dia memberikan sebuah kertas berisikan alamat kerabat terdekatnya yang selama ini gak diberitahunya pada petugas dinas sosial. Para tetangga pun ikut mengantarkan Miss Mary pergi dibawa oleh petugas. Di day center, Miss Mary dimandikan dan dibersihkan tubuhnya. Rambutnya disisir dan diberikan makan dengan layak. Sementara itu di rumah, Alan memeriksa catatan yang diberikan oleh Miss Mary. Sebuah nama dan sebuah alamat. Jadi suatu hari, Alan pun pergi ke broadstairs untuk mengunjungi saudara dari Miss Mary. Di sana, Alan akhirnya bertemu dengan Leopold. Dari situlah, Alan mendapatkan penjelasan bahwa Miss Mary memang orang yang kalas kepala. Leopold juga membenarkan bahwa Miss Mary pernah menjadi supir ambulan ketika perang dan menjadi biarawati. Termasuk keahlian Miss Mary dalam bermain piano. Di luar dugaan, ternyata Miss Mary adalah murid seorang pianis terkenal di Paris. Leopold pun mengambil piringan hitam dan memperdengarkan rekaman permainan piano Miss Mary kepada Alan. Sungguh indah. Miss Mary pernah bermain di sebuah orkestra. Bahkan yang bagus, tapi sayang karena kejadian di biarawati, Miss Mary gak pernah bermain lagi. Sementara itu di dinas sosial, Miss Mary melihat ada piano di sebuah ruangan. Dengan jari-jari tuanya, dia pun menyentuh toots piano itu kembali dan memainkan sebuah lagu. Ada kenangan manis yang datang dari ingatan, namun ada juga kenangan pahit yang teringat. Pada malam itu, Miss Mary seakan berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu hari, Alan mencoba menjenguk Miss Mary ke sana, tapi dia gak ada. Ternyata Miss Mary pulang kembali lagi ke mobil van-nya dan mengatakan bahwa dia gak betah di sana. Di kesempatan itu, Miss Mary berbicara lebih banyak dari biasanya. Dia menceritakan gimana dia mencintai piano, ada kebahagiaan ketika memainkannya, bahkan dia bisa menekan kunci dengan benar walau dalam keadaan yang gelap. Miss Mary juga menanyakan kabar ibunya Alan, dan pertama kalinya dia menyuruh Alan memegang tangannya. Dia mengatakan tangannya saat itu udah gak kotor lagi. Suatu pagi, ketika lagi menulis, Alan melihat petugas dinasosial datang ke mobil van Miss Mary. Namun Miss Mary gak membuka pintunya seperti biasa. Ternyata dia meninggal dalam tidurnya. Alan sedih banget, setelah banyak hal yang dilewati mereka bersama 15 tahun terakhir ini, Alan bukanlah orang pertama yang menyaksikan kematiannya. Miss Mary pun dimakamkan, dan saat ini dia udah beristirahat dengan tenang. Terlalu banyak yang dialami Miss Mary di kehidupannya, namun Alan baru tahu semuanya setelah kematiannya. Selama 15 tahun Alan gak pernah masuk ke mobil van itu. Kini dia menemukan banyak banget cerita di sana. Kisah hidup Miss Mary dari masa lalunya hingga menjadi penghuni sebuah mobil van, Alan tulis dalam sebuah naskah novel. Dan singkatnya, buku The Lady in the Van dirilis hingga menjadi novel bestseller di seluruh dunia. Bahkan karena bukunya yang viral, rumah Alan jadi terkenal dan menjadi sebuah kenangan bahwa The Lady in the Van pernah hidup di sana. Film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar dari sosok Alan, bahwa yang dilakukannya adalah sebuah aksi kemanusiaan tanpa motif, dan sebuah kebaikan yang gak rasional. Alan tetap melakukannya walau gak ada perbuatan baiknya diakui oleh Miss Mary. Tapi di satu sisi, Alan gak bisa membiarkan Miss Mary begitu saja. Jadi dia berpikir untuk memberikan sesuatu yang bisa diterima oleh Miss Mary, tanpa perlu Miss Mary menurunkan harga dirinya. Kadang kita pasti dibuat berpikir, bahwa memang hidup adalah perjalanan itu sendiri. Kita bahkan gak tahu akan bertemu dengan siapa di persimpangan jalan. Tidak semua kehidupan yang kelihatan menyenangkan itu benar-benar menyenangkan. Tapi kabar baiknya, akan selalu ada kesenangan dan kebahagiaan dibalik kesedihan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Bisa Putra, to be continue, jangan bosan jadi orang baik. Terima kasih sudah menonton!